Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 44. Lawan itu berlaku tenang. Walaupun dia telah dicaci dan dibentak tak mau dia membuka suara, sebaliknya dia mencoba membalas menyerang dengan satu tipu silat yang membahayakan sekali. Itulah gerakan Chie Soh Lok Liong atau Rotan Merah Melibat Naga. Tangan kiri menyambar, untuk menangkap lengan kiri Suket Kaisu, tangan kanannya meluncur ke pinggang pendekta itu. Gerakan itu sangat sebat tetapi juga tanpa suara anginnya. Namanya jurusi alah Poanjak Sian Chiang, atau Tangan Praina. Itu pula salah satu tipu silat istimewa Siaulimbe yang banyaknya 72 macam. Suket Kaisu dapat membebaskan diri, tetapi ia terkejut sekali, hingga ia membentak Itai, pendurhaka, masih kau tak mau perlihatkan dirimu tetap pendekta yang disangka Itai itu membungkam, dia bagaikan tuli dengkak dan gagubisu, tetap dia menangkis dan menyerang, melayani Suket Kaisu secara yang membuat Tiyang Lok O ini heran dan kagum. Sebenarnya dia antara Tiyang Lok O Tiyang Lok O Siaulim Si Ye, Suket Kaisu adalah yang paling lihai di samping Suket Kaisu, maka raniah yang lawan ini dapat melayaninya dengan kepandayan yang luar biasa hebat itu. Ketika itu tibalah Su Hong dan Su Ye, Sulut dan Su Ye Suket menjadi bertambah semangat, ia menyerang hebat lawannya itu. Tiba-tiba terdengar satu suara menyayatkan hati. Kiranya Su Beng di lain pihak telah menghajar remuk batok kepalanya lawan, hingga dia telah hilang nyawa seketika. Tibanya rombongan Su Hong itu membuat beberapa orang lawan lari turun tanjakan. Su Beng mau mengejar mereka itu sambil dia membentak. Kawanan pemberontak? Kau hendak kabur kemana tapi Su Hong menteriak Su Teh, tak usah mengejar mereka itu. Kemulanya Su Beng melengah setelah ia menoleh, ia mengerti. Maka ia berhenti mengejar lalu ia berdiri diam, bersiap sedia dengan senjatanya. Dengan begitu ia mau menjaga, mencegah lawan-lawan lainnya lari turun. Belasan murid Xiao Lim Si Ye dapat lolos turun, hingga tinggal itu satu pendeta, yang bertubuh tinggi besar, yang dilihat oleh Suket Kaisu, Su Hong dan lainnya bertujuh tiang lo pun berdiri diam, berjaga-jaga. Rombongan Xiao Pek di atas bukit tetap menonton pertempuran yang dasyat itu. Mereka memikir belum tiba saatnya untuk turun tangan tengah Su Ke melayani lawannya yang lihai itu, mendadak ia mendengar suara teguran Su Chu Tai Su. Apakah kau ditai teguran itu mulanya didahulukan suara bentrokan senjata yang nyaring berisik sekali? Itulah bukti bahwa kedua senjata berada di tangan yang lihai. Su Ke mendengar teguran Su Chu itu, hatinya bercekat. Mendengar disebutnya nama It Tai saja sudah membuat darahnya bergolak, maka segera ia melirik ke arah Su Chu Tai Su, hingga ia melihat, Su Chu tengah menghadapi serombongan orang berkerudung yang lainnya yang telah mendaki tanjakan, Su Chu bisa terancam bahaya di ketpung rombongan yang baru ini. Maka Su Ke berlompat meninggalkan lawannya, akan menyerang beberapa orang itu dalam murkanya, segera ia menghajar roboh tiga lawan, yang tubuhnya terguling ke bawah bukit. Han In Tai Su menyaksikan kegagahannya, sungguh ilmu tongkat yang bagus sekali. Kali itulah hebatnya sebuah senjata berat menyusul pujian ketua Go Bi YP itu, kembali terdengar seruan bengis dari Su Ke Tai Su, maka kembali tiga orang lawannya, roboh semua dengan begitu maka ia bisa terus menghampiri Su Chu Tai Su. Su Chu Tai Su tengah menahan beberapa orang lawan lainnya, ketika ia melihat tibanya Seng Su Heng, ia menjadi girang semangatnya terbangun segera ia berseru, Su Heng, kau bekuk dahulu itu orang yang bertangan kosong lihatlah, dia It Tai atau bukan Su Ke menoleh kepada lawan yang ditunjuk Su Chu itu, yang berada di sebelah kiri, melihat seorang pendeta dengan tubuh besar dan kekar, yang mirip dengan potongan tubuh It Tai, maka ia berseru seraya melompat ke arah orang itu. Melihat majunya Su Ke, lawan itu berlompat nyamping, untuk dari situ menerjang punggung orang. Ia telah melayangkan tangannya Su Ke melihat lawan itu menggunakan jurus Heng Leong Sipat Siang yaitu tipu silap 18 tangan menaklukkan naga sekarang ia melihat tegas, inilah lawan lihai yang tadi bentrok hebat dengannya. Maka ia segera berlaku waspada. Pengah saudaranya itu bertempur, Su Hong menegur, It Tai, murid murtad, apakah kau masih tak mau menyerah? Kau mau tunggu apalagi teguran itu mengejutkan pendeta itu, hingga gerakannya jadi ayal, Su Ke menggunakan kesempatan untuk menghajar kepala orang. Pendeta itu kaget tapi ia sempat melompat berkelit. Dia melompat sejauh tujuh kaki Su Hong semua mendongkol. Mereka mengenali kelitan atau lompatan itu, ialah salah satu jurus terlihai dari Siaulim Sye. Di antara sembilan tiang loo, cuma Su Hong yang pernah mempelajari tipu silat itu. Karena pendeta itu menggunai tipu silat yang lihai itu, Sukong beramai menerkapasti di Allah It Tai, si ketua murtad. Maka semua lalu berwaspada. Dengan berlompat itu, pendeta itu jadi mendekati Sucu Tai Su, yang menjaga di arah timur laut. Tanpa ayah lagi, Sucu membentak sambil menerjang. Ia menggunakan tangan kosong. Atas serangan itu, yang ia dengar anginnya, pendeta berkerudung kepala itu menangkis sambil memutar tubuhnya. Hebat tangkisannya itu hingga ia mundur satu tindak. Di lain pihak, Sucu mundur tiga tindak dengan tubuhnya limbung menurut tingkat golongan, It Tai ada terlebih rendah daripada Sucu. Dia dari huruf It Sucu dari huruf Su. Toh sekarang terbukti, dia terlebih gagah sebagai kesudahan dari bentrokan itu, Su Hong beramai berseru, lalu mereka maju berbareng, mengurung bebas ketua itu. Itulah kurungan Lohontini yang dipersingkat. Kedelapan tiang Lohon heran sekali menyaksilkan kelihayan lawan itu. Kalau dia itu benar It Tai, itulah hebat bukan main maka mereka perhebat pengepungan mereka. Selang dua puluh jurus, baru tampak lawan itu keteter, walaupun demikian, tak dapat dia segera diringkus atau dirobohkan. Bertempur terlebih jauh, Kedelapan tiang Lohon bersikap semakin keras. Mereka heran dan penasaran jikalau mesti bertempur satu lawan satu, mungkin mereka bukanlah lawannya. Begitulah Su Hong, setelah mendesak keras dia menyapu dengan tongkatnya. Lawan itu berkelit sambil berlompat, sambil berlompat itu, dia meneruskan menyerang sulut dan subeng di kiri dan kanannya. Dia bertarung mementang kedua belah tangannya. Su Kee menggunakan saat orang menyerang ke kedua arah itu, ia berlompat maju, menyerang dengan si antung, tongkatnya. Tapi ia menyerang bukannya dengan menikam atau menyodok hanya tongkat itu diteruskan dilepas dari cekalannya, dibuat meluncur pesat orang yang diserang itu kaget sekali. Inilah dia tidak sangka. Tapi dia lihai luar biasa, sambil berkelit ke samping, dia mengulur tangan kirinya, menyambut tongkat itu berbareng dengan serangannya Su Kee itu sucu bersama Su Ie dan Subeng menyerang serempak. Itulah hebat sekali. Lawan belum sempat memperbaiki kedudukannya, sedangkan tangan kirinya baru mencekal tongkatnya Su Kee itu. Toh dia masih mencoba berkelit dan menangkis. Sayang dia repot sekali dia jadi kurang sebat. Mungkin ini disebabkan dia sudah terdesak karena dia telah letih. Tidak ampun lagi, ujung tongkat Su Ie mampir di pinggangnya, hingga tubuhnya menjadi limbung. Justru itu, tibalah jeriji tangan Su Kee dan Su Hong maka itu dia segera kena tertotok. Di saat tubuhnya limbung hendak jatuh, sebelah tangan Su Hong telah menyambar ke kepalanya, menjamret bungkusan kepala hitam itu selekasnya kerudung itu terpisah dari kepalanya, tampaklah kepala gundul dan wajah silawan. Benar-benarnya dia hitai adanya Su Ie berlaku sebat, segera ia mengeluarkan tambang istimewa yang dinamakan Kau Kinsan Su, atau tambang otot tular naga. Dibantu oleh sulut dan subeng, kedua tangan hitai ditarik rapat ke belakang, terus dilibat diikat rat-rat. Bahkan kedua kakinya diikat juga di saat itu mendadak terdengar teriakan kaget dari Su Kee Tai Su. Di tubuh binatang ini tak ada apa-apanya demikian teriakan itu. Apa seru Su Hong bertanya? Dari sembilan belas kitab rahasia, satu pun tiada sulut pun berseru. Su Hong kaget hingga ia bermandikan peluh, hingga dengan kedua tangannya sendiri ia merabah-rabah tubuhnya itu ketua murtad. Kesudahannya itu membuat ia mengoceh seorang diri suaranya bagaikan orang menangis. Siapak berkata perlahan pada Oeyeng, adik, coba tolong nyalakan obor untuk mereka itu memang, ketika itu, cuaca sudah mulai gelap. Oeyeng serta K.H. Okong berlaku sebat, mereka mencari rumput kering, untuk diikat dijadikan obor dan terus disulut. Ketika itu, Soat Kun memperdengarkan suaranya, para Tai Su, baiklah kalian kekang dahulu semua orang di bawah itu supaya jangan ada yang lolos. Sesudah itu barulah kalian periksa Itai Su Hong bagaikan tersadar. Suara si Nona benar sekali. Saking tegang hatinya, tadi ia melupakan mereka yang sedang bertempur. Ia pun mengagumi si Nona yang cerdas itu. Maka ia lalu memegang Itai dengan kedua tangannya untuk mengangkat tinggi tubuh Seng Ketua berbareng dengan mana ia berkata nyaring, kamu dengar, semua berhenti bertempur. Lihat, Itai si pemberontak telah kena ditawan. Pemberontak inilah yang bakal dihukum, kalian yang hanya ikut-ikutan saja, akan memperoleh keringanan suara ketua Tiang Loko ini terdengar tegas oleh semua orang yang sedang bertempur itu. Mengalun nyaring suaranya, karena dikeluarkannya menuruti ilmu suara hutbun Chiang Keng yaitu kera pembacaan khotbah istimewa. Menyusul itu Su Ketai Su juga memperdengarkan suara gunturnya. Berhenti ia menggunakan ilmu suara secuha wartinya derung singa suara itu lantas berkemandang, terdengar oleh semua orang di tegalan itu. Hanya sebentar, sunyilah seluruh medan pertempuran itu. Pertempuran berhenti serentak sebagai gantinya, semua metu diarahkan ke atas bukit dalam kesunyian itu terdengar suara Su Hong Tai Su, Su Kei Su Tei berdiam di sini. Yang lainnya turun untuk mengurus mereka itu semua, guna menjaga jangan ada yang lolos, atas perintah itu, Su I Eh semua segera lari turun dari atas bukit. Di dalam waktu yang pendek, Lohantin sudah berubah menjadi 18 pasukan kecil yang terus bersikap mengurung semua pengikuti Tai Tai Su. Tegalan belukar menjadi terang pada saat lain itulah karena pihak dolar pengurung menyulut tunggun, yang mereka tumpuk di sana-sini. Terutama dari atas tanjakan, dari atas bukit, orang dapat melihat dengan tegas. Pemandangan di Megantempur itu menyedihkan. Di antara bangkai-bangkai kodat tampak mayat-mayat berserakan, mayat yang tak utuh lagi serta berlumuran darah. Tak sedikit kurban telah berjatuhan segera setelah Su Hong menyaksikan selesainya pengurungan orang-orangnya. Ia menepuk dua kali tubuh Hit Tai, membuat bekas ketua itu sadarkan diri. Manusia durhaka, mana itu sembilan belas kitab pusaka tiang loko ini membentak. Dimanakah sembunyikan It Tai mementang matanya, mengawasi orang yang menegurnya. Ia bagaikan tak mendengar suara orang. Bukan kepalang mendongkolnya Su Hong. Pok demikian satu gaplokan ke pipi orang It Tai merasakan sangat nyeri, matanya sampai berkunang-kunang, sedang mulutnya mengeluarkan darah. Tapi ia tetap berdiam saja, ia berdiri mematung. Memang ia telah diringkus tangan dan kakinya. Dengan tangan kanan mencekal tulang pipa dari bekas ketua itu, Su Hong menyentil telinga orang luar biasa pendeta lawan itu, ia masih saja berdiri diam. Su Kei gusar bukan main, akan tetapi ia masih dapat menguasai dirinya. It Tai, Katanya, dengan perlahan, suaranya terharu, kau menjadi ketua Siaulim Sia, mengapa kau berbuat begini rupa? Bagaimana perasaanmu terhadap gurumu yang berbudi, terhadap sucau kita yang maha mulia? Kau tahu sendiri, sembilan belas kitab pusaka itu menjadi pusaka Siaulim Sia kita, bahkan empat jelit di antaranya adalah tulisan tangan dari Tatmo Chowisu kita sendiri, sedang lima yang lainnya hasil kerja susah payah dari seluruh kita. Kitab-kitab itu memuat 72 rupa ilmu silat istimewa dari partai kita. Mana dapat semua kitab itu dihilangkan atau dimusnahkan? Lekas kau kasih tahu, di mana kau sembunyikan? Asal kau bicara terus terang, bersedia menjamin keselamatan jiwamu, kau memperoleh hukuman yang ringan Su Hong gusar tetapi, dengan nada sengit, ia toh berkata, asal kau mengaku, aku jamin seutarnya wamu itai terus berdiam, tak peduli apa katanya kedua pendeta itu. Mulutnya tertutup rapat, sedang matanya mengawasi saja ke satu arah biji matanya itu tak berputar atau memain. Bukan main berkhawatirnya Su Hong berkhawatir akan keselamatan kitab-kitab pusaka partainya. Apakah kau telah merusak habis semua kitab itu? Tanyanya pula, keras. Sukai juga bingung, hingga ia menyambar lengan orang, untuk dipegang dengan keras. Lekas bilang bentaknya, apakah kitab-kitab itu berada pada Yecheng? Masih itu berdiam saja. Sampai itu waktu, Hoan Soatkun bertindak menghampiri. Maaf, Taisu, katanya. Dapatkah Taisu mengijankan aku melihat wajah murid-murid dari kubilmu ini? Silahkan, Nona, berkata Su Hong, yang segera mundur ke samping. Tolong Nona menanya dia. Sekarang ini pikiran lo olap sangat kacau hingga lo olap tak tahu harus bagaimana bersikap. Sukai pun mengundurkan diri. Soatkun tersenyum. Coba kau lihat wajahnya, adikku ia berkata kepada Soat Giet, yang tubuhnya ia tolak ke depan. Adik itu menghampiri Yechai, untuk berdiri di depannya sekali. Segera ia mengawasi mukanya pendekat itu, bahkan ia mengangkat tangan kanannya untuk merabah pipi orang, kemudian lagi, dengan kedua tangannya, ia membuka kulit matanya. Baru setelah itu, kembali ke sisi kakaknya. Di lain detik, kedua saudara bercacat itu telah saling berpegangan tangan jeriji mereka memain satu dengan lain. Demikianlah caranya mereka berbicara dengan terlebih jelas. Inilah aneh berkata Nona Hoan. Kemudian aku pun tak mengerti, Nona, apakah kata Nona tanya Sukai bingung? Taisu, menjawab si Nona, orang yang Taisu tawan ini bukanlah Yechai yang menjadi ketua kalian itu. Sukai Taisu terperanjat. Apakah tanya menyusul mana tangan kanannya menjamret kepada mukanya pendekta tawanan itu? Soat kun menjawab, dengan satu kepandayan luar biasa, muka orang ini telah diubah hingga menjadi merupakan wajahnya yang sekarang ini. Dia bukannya mengenakan topeng kulit manusia Sukai kaget dan heran bagaikan kalap dia merobek jubah sucinya Taitai itu. Taitai yang dikatakan palsu O.I.Y. Eng dan K.H. Okong maju menghampiri dengan membawa obor, untuk dapat menyului dengan terang sekali, maka sekarang tampak tegas di leher Taitai itu ada tampak berbatas seperti kulitnya ditukar. Nona, sebenarnya bagaimana ini tanya Sukai sedangkan Sukai berdiam saja semenjak tadi. Inilah suatu kenyataan, berkata Soat kun menjawab si pendeta. Seorang yang mempunyai kepandayan luar biasa, besar sekali cita-citanya. Dia hendak menelan semua partai lainnya dan sekarang Siaulim Siai menjadi buktinya. Itai palsu ini adalah karya orang di belakang tirai itu muka suke menjadi pucat. Nona, tanyanya, apakah Nona tahu siapa orang di belakang tirai itu di ala Sengkong Sengkong Sahut Soat kun, dingin. Sengkong Raja Sakti, dari Sengkong Istana Nabi. Kembali Sukai diam tertegun matanya terpentang, lidahnya terkeluar. Ia berdiam beberapa lama. Baru kemudian ia menuding pada Itai palsu itu. Apakah ini orangnya yang telah membawa kabur pusaka kami? Ia tanya Nona Hoan. Nona Hoan menggelengkan kepala. Bukan sahutnya. Perbuatan itu dilakukan oleh Itai. Dia ini muncul di tengah jalan, guna mengalihkan perhatian orang, supaya Itai sendiri lolos bersama semua kitab pusaka itu. Tai Su telah terkena tipu daya Sengkong Sin Kun yaitu tipu ponggret meloloskan kerangka. Jikalau dugaanku tidak keliru, sekarang ini pastilah sembilan belas kitab pusaka itu sudah berada di dalam tangan Sengkun. Muka Sukai pucat seperti mayat, segera dengan jeriji tangannya yang kuat bagaikan ujung tombak. Ia menutup jalan darah Imkau dari Itai palsu itu. Sambil menotok itu ia bertanya bengis, Siapa kau? Siapakah yang menetahkan kau berbuat begini? Lekas bicara kena totokan pendeta itu, Itai tetiron meringis-ringis, tubuhnya bagaikan ciu teringkas. Dia kesakitan bagaikan tersiksa hebat. Jangan gusar, Tai Su, Soat Kun membujuk. Orang ini telah dilupakan semacam obat, pikirannya tak waras lagi, maka itu, sekarang keterangannya tak dapat didengar, Su Hong, yang masih berdiam saja, maju akan mendekati Itai tetiron, untuk mengawasi dengan tajam. Ia mendapati tubuh orang itu menggigil tak hentinya, walaupun demikian matanya tetap tak bergerak arah matanya cuma satu mendelong saja. Bahkan dia tak merintih kesakitan tanpa ayah lagi, tiang loo ini menotok bebas orang itu dari siksaan totokannya Su Ke. Dengan roman duka tetapi mengandung keheranan, Su Ke berkata, terang ilmu silat orang ini ilmu silat partai kita, bahkan dia telah memperoleh ilmu silat simpanan yang istimewa cuma ketua partai kita yang dapat mempelajari ilmu silat itu. Loolap menjadi tiang loo, loolap masih tak pandai jurus itu. Kalau dia bukannya Itai, habis siapakah dia Suheng Tai Isuk pun bingung. Katanya, dengan melihat jurusnya tadi, kalau bukannya peryakinan 20 tahun, tak dapat dia sedemikian mahir. Mungkinkah pada 20 tahun yang lampau itu rahasia ilmu silat kita ini telah bocor keluar tipu silat yang dimaksudkan itu adalah Syeblekecie atau Semeru Kecil, nama yang diambil dari suatu kitab agama Buddha. Itulah salah satu dari 72 macam tipu silat istimewa dari Syeoleng Pei. Pengah orang bingung itu, mendadak Hon In Tai Isu berlompat menghampiri. Dengan kedua tangannya menekan tanah, ketua dari Ngobi Ye Pei itu membuat dirinya mencelat ke depan. Tai Isu berdua, benarkah Tai Isu tidak tahu siapa orang ini demikian tanyanya? Itulah pertanyaan yang dianggapnya aneh, hingga Suke melengat. Tai Isu berkata ia, sekarang ini pikiranku sedang sangat kusut hingga loolap bagaikan tak sadarkan diri. Adakah petunjuk Tai Isu yang dapat membuka hati kami? Tolong Tai Isu jelaskan. Suke juga heran, hingga ia mengawasi pendeta tua dan bercacat itu. Han In Tai Isu berlaku tenang, ia menghela nafas. Ini dia yang dibilang, orang yang bersangkutan pudar, orang luar sadar, katanya, perlahan lalu, sambil menunjuk orang yang dinamakan It Tai Tetiron itu, dengan suara rada menggetar, ia melanjutkan Tai Isu berdua, orang itu pernah bersama-sama Tai Isu belajar ilmu silat di dalam suatu ruangan besar, yang dengan Tai Isu berdua pun mempunyai hubungan erat bagaikan tangan dengan kaki. Dialah yang Tai Isu berdua mengenalnya semenjak kecil. Mustahil Tai Isu berdua benar-benar tak mengenalnya Su Hong menjadi sangat bingung. Apakah katamu, Tai Isu tanyanya. Suke tak kalah herannya, dia tertekun seperti kakak seperuruannya itu. Han In segera memperdengarkan eh suaranya yang tawar. Tai Isu berdua, Demikian katanya, orang ini adalah ketua terdahulu dari Siao Lim Si Ye, kakak seperguruan kalian, atau dialah guru Itai Tai Isu Su Hong Su Heng Su Hong memotong. Han In Tai Isu tertawa dingin benar Su Hong Tai Isu sahutnya berseru. Su Hong dan Su Kei saling mengawasi, meti mereka mendelong. Keduanya terus berdiri diam bagaikan patung. Siao Pak tahu kedua pendekta tua itu sedang kacau pikirannya, ia merasa kasihan sekali. Lalu ia bertindak menghampiri mereka itu. Tai Isu berdua, katanya sabar, apa yang dikatakan Han In Tai Isu tidak salah. Memang benar orang ini adalah Su Hong Tai Isu, ketua terdahulu dari Siao Lim Pei, Su Hong Heran. Chow Si Ye Chu, bagaimana kau mengenalnya? Ia tanya ketua Kim Tubun itu. Siao Pei tetap bersikap sabar. Tai Isu, ia balik menanya, tolong Tai Isu bilang, andai kata Tai Isu bertempur satu dengan satu dengan orang ini, dapatkah Tai Isu melawannya Su Hong terus dipengaruhi rasa herannya? Tetapi ia menjawab sejujurnya, tenaga dalam dan ilmu silat orang ini benar lihai luar biasa, buat melawan dia satu sama satu, leolat bukanlah lawannya, dan ilmu silatnya benarkah itu ilmu silatnya? silat Siao Lim Pei Siao Pei bertanya pula. Memang, seluruhnya memang ilmu silat Siao Lim Pei, jauh Su Hong. Nah, Tai Isu, tolong Tai Isu Su dipikirkan di zaman sekarang ini, siapakah orangnya yang sanggup mengalahkan tiang loo dari huruf Su dari Siao Lim Pei? Siapakah orangnya kecuali Su Hong Tai Isu? tetapi, kata Su Hong, bukan main bingungnya, Su Hong Su Heng itu, ketua kami telah terbinasa di puncak Yan In Hang, mendengar disebut nama puncak Yan In Hang itu. Mendadak muka Siao Pei menjadi pucat, lalu mengingat akan duduk halnya, mendadak ia menghentikan kata-katanya. Tapi Han In Tai Isu sambil menengadah ke langit tertawa nyaring dan berkata, Hai, pendeta tua, kau sudah linglang. Mustahilkah aku Han In bukannya salah seorang kurban dari puncak celaka itu Siao Pei menghela nafas. Dia segera sadar. Maka dia berkata tenang, soal sangat sederhana. Dahulu di puncak Yan In Hang, semua ketua Siao Lim Pei, Butong Pei, Godby Ye Pei dan Hong Tong Pei, semua telah terjatuh ke dalam tangan Seng Kiong Sin Kun Han In Tai Isu dirusak mukanya, dikutungi kedua kakinya. Dan Su Hang Tai Isu ini, selain dibikin kacau pikirannya, hingga ia lupakan dirinya dia pula diubah wajahnya disamakan dengan It Tai, muridnya itu dan dia mau dijadikan alat untuk merobohkan Siao Lim Sia Su Hong berpaling kepada Nona Hoa Nona, kau cerdas dan luar biasa, kau melebih kebanyakan orang lain, benarkah penjelasan Chow Sia Chu ini ia bertanya kepada Nona itu. Soat Kun mengangguk. Sedikit pun tidak salah, sahutnya. Su Hong merabah kulit di lehernya Su Hang Tai Su itu, bagaikan diri ia berkata sendirinya, benarkah di dalam dunia ada orang sepandai ini yang dapat merubah wajah orang begini miripnya? Oh, sungguh tak terpikirkan memang kejadian sangat aneh kata Siao Peg. Aku sendiri, jikalau aku bukannya telah melihat seorang yang rupanya sangat mirip dengan rupaku sendiri, aku pun tak nanti mempercayainya kembali orang berdiam, semua tengah berpikir keras. Hanya sebentar, mereka segera disadarkan oleh suara riuh di kaki bukit. Riuh karena berisiknya alat-alat senjata yang beradu-adu dan seruan bentakan berulang-ulang. Dan ketika semua orang menoleh memandang ke kaki bukit, tampak Lohontin sedang bergerak-gerak. Sebab di sana sudah terjadi satu pertempuran terus Suheng Tai Suheran, tetapi ia segera berkata pada Sukei, Sukei, kau berdiam di sini menjaga Suhang Suheng, aku hendak melihat ke sana, harap saja aku dapat menemukan Itai. Begitu berkata, kakak seperguruan ini membawa tongkatnya lari turun bukit. Sukei mengawasi Suheng itu, ia melihat kematan pertempuran, habis itu ia menoleh kepada Nona Hoa Nona, apakah Nona mempunyai daya untuk melenyapkan kekangan atas diri kakak seperguruanku ini tanyanya aku ingin ia pulih keadaannya, Seng Kiong Sin kun lihai luar biasa, tak sanggup aku menyingkirkan kekangan atas diri saudaramu ini, Tai Su, menyahut si Nona. Sukei berdiam, nampak dia sangat masgul. Han In mengawasi Suheng, ia jadi ingat pengalamannya dahulu, tiba-tiba hatinya menjadi panas. Oh, Seng Kiong Sin kun yang jahat katanya keras. Sampai saat ini, dia masih belum memperlihatkan dirinya. Sebelum aku menuntut balas belum hatiku puas, Syao Pek pun menoleh kepada Soat kun sekarang ini saatnya kita membutuhkan bantuan, katanya, Suheng Tai Su ini lihai sekali, dia pula musuh besarnya Seng Kiong Sin kun, kalau kesadarannya dapat pulih, bagaimana besar tenaganya untuk kita bengcu benar, berkata si Nona. Akan aku coba sebisaku untuk memulihkan kesadaran Suheng Tai Su ini, berkata begitu, Nona Hoan menghampiri pendeta yang hilang kesadarannya itu, tanpa likat-likat, ia mencekal nadi orang. Sukei mengawasi si Nona dengan perhatian sangat besar. Ia mengharap sangat bantuannya Nona itu. Selekasnya Nona itu melepaskan pegangannya kepada nadi Suhengnya, ia lalu menanya, bagaimana Nona? Benarkah Suhengku ini terganggu obat yang luar biasa? Memang ia terkena semacam obat, sahut Nona itu, di samping itu, masih ada kekangan lainnya, sambung Nona Hoan menjelaskan. Kekangan apa itu? Nona tanya si pendeta. Buat sementara ini, belum dapat aku menerkanya, menjawab si Nona, harap Tai Su sabar supaya dapat aku memikirkannya, ketika itu terdengar bentakan-bentakan keras sekali. Ketika si Yaupek sekalian menoleh, tampak belasan orang berkerudung kepala itu berhasil menerobos keluar dari garis terakhir dari Lohontin, tetapi Suheng Tai Su bersama satu pasukannya berhasil mengejar dan membuat mereka itu terkurung pula menyaksikan penyerbuan itu, tiba-tiba Soat Kun berkata, sekarang ini, yang utama ialah kita harus mencari Seng Kiong Sin Kun, setelah itu, yang lain-lain segera ada harapannya buat dipecahkan. Ya, Seng Kiong Sin Kun itu aneh, kata Sukai, sampai sekarang ini, dia masih belum ketahuan siapa, ingin sekali aku melihat wajahnya sebenarnya aku telah memikir satu hal, kata Nona Hoan kemudian. Aku percaya bahwa aku akhirnya akan berhasil mencari tahu tentang hal ihwal Seng Kiong Sin Kun cuma sayang sekali, terhadap Kim Tubun, pihak Siaw Lim Sye masih menaruh kecurigaan muka Sukai Merah, karena malu sekali. Salah mengerti di antara kita sudah dihabiskan katanya cepat. Sekarang ini kita bukan lagi musuh, bahkan kitalah orang-orang dalam sebuah perahu Nona, daya apa juga kau punya, kau gunakanlah itu, pasti Siaw Lim Sye tidak akan mencurigai lagi soat kun tertawa. Syukur hati Taishu sangat terbuka berkata gembira. Inilah untungnya kau merimba persilatan. Ini pula untuk kebaikan Siaw Lim Pen Nona memuji saja berkata Sukai. Daya apakah Nona punya? Silahkan Nona tunjukkan padaku, akan lo olap lakukan itu lo olap bersedia sekalipun akan menyerbu api dayaku ini sangat sederhana, Taishu, berkata si Nona. Sekarang Taishu menggunakan bungkusan kepala lekas Taishu turun bukit dengan mempersatukan diri di antara rombongan mereka kabur meninggalkan tempat ini, meninggalkan tempat ini tanya Sukai heran. Kemudian selanjutnya terserah kepada Taishu, asal Taishu bertindak dengan melihat selatan, kata si Nona. Semoga Taishu berhasil mebekuk Itai dan merampas kembali kitab-kitab pusaka kalian atau Taishu masuk terus ke dalam Gua Harimau, untuk mencari tahu tentang Seng Kiong Sin Kun, Sukai mengangguk berulang-ulang. Bagus tipu ini, Nona ia memuji terus, tanpa ragu-ragu, ia menambahkan, baik, Nona Loolap akan bekerja, walaupun mesti mati, Loolap tak akan menyesal berkata begitu, pendeta ini menjemput bungkusan kepala Itai Tetiron atau Suhang Taishu itu, terus siap pakai. Kebetulan sekali, bungkusan itu cocok dengan kepalanya. Taishu, apakah Taishu menghentaki bantuan ku? tanya si Yaupek. Bengcu, kata si pendeta, yang berhenti tiba-tiba. Soat kun menyela, maksud Taishu ialah menawan si murid murtad serta merampas kembali kitab-kitab pusaka, sedangkan maksud kami ialah menumpas Seng Kiong Sin Kun, guna kebaikan kau merimba persilatan, karena cita-cita itu besar, tak dapat tidak, tenaga kita harus bersatu padu Nona Benar Sukai menyatakan akur. Loholap setuju sementara itu Soat kun telah memegang bungkusan kepala Owe berempat lalu ia serahkan itu pada si Yaupek. Oeyeng, KH Okong dan Ban Liang sambil minta mereka itu mengenakannya. Katanya, di waktu malam yang gelap dan kalian mengenakan bungkusan kepala ini, harus kalian berada bersama-sama, jangan kalian berpisah jangan khawatir, Nona, berkata Ban Liang. Bang Chu membekal pedang dan golok, ia mudah dikenali tetapi Bang Chu harus berhati-hati, Soat kun pesan munculnya Tian Kiam dan Patu telah diketahui tak sedikit orang Kang O, karena itu Bang Chu harus menjaga supaya tak mudah orang mengenali musya Opek meloloskan goloknya. Baiklah Nona pegang goloku ini, katanya inilah senjata ampuh untuk menghajar musuh, senjata ini tak dapat terpisah dari tubuh Beng Chu berkata si Nona. Si Yaupek tertawa. Tidak demikian, Nona kata dia. Dahulu memang aku tak boleh ketinggalan golok ini, sekarang tidak. Sekarang ini aku telah memperoleh kemajuan pesat, maka juga, kecuali aku menghadapi musuh lihai luar biasa, tak perlu aku akan goloku ini. Ini Bang Li yang semua girang mendengar kata-kata ketua itu. Mereka percaya, habis pertempuran yang paling belakang ini, ketua itu telah memperoleh kemajuan pesat. Soat kun percaya anak muda itu, ia mau menyambut golok mustika itu, tapi mendadak Bang Li yang berkata, di medan pertempuran terjadi sesuatu yang diluar dugaan, karena itu, Bang Chu, baiklah golokmu ini akulah siorang tua yang membawanya dan segera ia menyambut golok itu, untuk digendol di punggungnya Soat kun tak menghadapi jago tua itu. Siaw Pek terus memandang si Nona dan Hon In Tai Su, katanya, Nona bersama Tai Su baik ikut perlahan-lahan di belakang rombongan Siaw Lim Si Ye, jikalau kalian sampai bertemu musuh, bertindaklah dengan seksama jangan khawatir, Bang Chu, kami dapat menjaga diri kami, berkata si Nona. Siaw Pek lalu berpaling kepada Su Kei Tai Su, ia memberi hormat. Kami tak kenal Tin, karena itu, kami mengandai-kan kepada Tai Su, katanya. Maaf, Su Kei berkata seraya mengangguk terus ia berlari-lari turun bukit. Siaw Pek berempat lari mengikuti. Belum lama, mendadak ada bentakan terhadap mereka, berhenti siapakah kamu itulah Su Ye Tai Su, bersama satu pasukan, yang muncul dari samping. Su Kei Tai Su tidak menjawab, ia hanya menangkis Su Ye, setelah mana, ia berkelit dan terus lari turun. Siaw Pek, dihadang tiga buah golok Kaito, ia tidak menghunus pedangnya, untuk menangkis, sebaliknya, ia berkelit begitu rupa, sambil menyambut golok lawan, yang ia terus rampas. Habis bertempur dengan Owe Berempat, ia telah mendapat kemajuan istimewa. Ban Li yang mengikuti ketuanya itu. Ia pun terbacok, ia memang biasa tak menggunakan senjata, maka buat menolong diri, ia meneladani Seng Ketua. Tapi ia salah sangka. Kali ini ia menghadapi lawan Li Hai. Baru ia menangkap golok, tapi lima golok lainnya menyambar ke arahnya terang-terang, demikian suara nyaring berulang-ulang. Buat kebaikan jago tua ini, Siao Pek dengan golok Kaito rampasannya itu menalangi kawannya menangkis, hingga Seng Supoan terhindar dari ancaman bahaya. Tapi ia juga tak berdiam saja. Dengan tangan kosong, dengan kepandayanya, ia memaksa seorang pendetang mundur sendirinya. Maka ia pun bebas. Di belakangnya, Oe Ye Eng dan Kha Okong turut meloloskan diri juga. Di lain saat, Suk Ket telah mengajak keempat kawannya itu memasuki barisan lohantin selama masih di luar tin, Siao Pek dan kawan-kawannya tidak melihat apa-apa yang luar biasa, akan tetapi segera setelah berada di dalam, mereka terkejut orang-orang bergerak bagaikan bayangan, semuanya sangat gesit. Dan alat senjata bentrok tak hentinya, suaranya sangat berisik. Di tanah, sebaliknya, terdapat banyak bangkai kuda dan mayat manusia, di antaranya ada yang hanya terluka dan mesti rebah tak berdaya di antara darah melulahan Suk Ket Taiso menyerbu ke tengah itu, lalu berbelok. Buat ia, leluasalah ia untuk bergerak di dalam barisan rahasia itu di sebelah kiri, ia melihat tiga atau empat puluh orang berkerudung kepala, yang lagi mencoba mencoblos keluar orang yang memimpin rombongan itu nampak mengenal baik tin itu. Dengan cepat ia menghampiri rombongan itu, untuk mencampurkan diri. Dengan bantuan bungkusan kepalanya itu, mereka tak dikenali musuh. Tiba-tiba Suk Hong Taiso dan pasukannya muncul, mereka itu membentak musuh. Pemimpin musuh seperti Tau Suk Hong Taiso lihai, dia menghindarkan diri, dia menyerbu ke belakang tiang loko itu. Suk Ket menggunakan kesempatan, ia menerobos. Tapi ia toh tercegat beberapa pendekta yang berbareng membacoknya. Dengan satu tangkisan hebat, ia menolong diri, terus ia lompat maju untuk lolos. Semua pendekta itu kaget, sebab golok mereka terpental dan tangan mereka gemetar kesemutan akibat tangkisan hebat itu. Itulah sebabnya, penyerangnya Suk Ket bisa menerobos lewat. Siao Pek turut menerobos ia dipegat beberapa pendekta lain, ia pun diserang ia bekerja seperti Suk Ket, ia menangkis hebat, terus ia melompat pergi. Di belakangnya, Ban Liang bertiga OEYeng dan KH Okong turut menerobos juga. Rombongan berkerudung itu melihat lowongan yang dibuat oleh Suk Ketaiso, yang mereka tidak kenali, mereka hanya menyangka konco sendiri, mereka menggunakan kesempatan itu, dengan serempak mereka menyerbu. Suk Ket maju terus, berapa kali ia dirintangi tetapi tidak terhalang, hingga berhasil ia melintasi beberapa lapis kurungan. Paling belakang, ia menyerbu ke lapis timur selatan. Di sini ia terpegat Suk Hong Taesu. Apa boleh buat, pikirnya, tak dapat ia memperkenaikan diri. Maka bentroklah ia dengan Suk Heng itu. Suk Hong heran waktu keduanya bergeberak. Lawan itu lihai sekali ia sampai membentak, siapakah kau kembali ia memegat. Suk Heng bukalah jalan kemudian Suk Ketaiso berkata kepada Suk Heng itu. Ia menggunakan saluran toan imjibit. Suk Hong heran ia tidak segera mengenali Suk T'e itu justru itu Suk Ketaiso menerobos. Pergilah turut Siaw Pek dan yang lainnya. Suk Seng Suk T'e, pimpinlah barisan kita berseru Suk Hong. Para Suk T'e, mari turut aku dan ia lari, mengejari Suk Ketaiso semua. Tengah ia lari itu, Suk Ketaiso mendengar suara Siaw Pek, yang lari di sisinya, Taisu, buka jalan, kasih mereka mendahului. Mulanya pendepak itu heran, tetapi sekejap ia sadar, maka lekas-lekas ia berpura ia tersusul dan menjadi ketinggalan rombongan dari 30 lebih orang berkerudung itu kabur ke arah barat laut. Suk Ketaiso beramai-ramai mengikuti. Di belakang mereka Suk Hong mengejar bersama enam adik seperguruannya. Kedua belah pihak terpisah belasan tombak. Sesudah melewati kaki bukit, terpisah sudah mereka dari medan pertempuran ke selatan. Tiba-tiba seorang berseru, terus ia melompat mendahului. Dia bertubuh jangkung kurus. Dia itu segera membuka jalan Suk Ketaiso perhatikan orang itu. Ia tidak mengenali orang itu jangkung kurus dan rada bongkok larinya sangat pesat. Mungkin dia bukan orang Siaw Lim Siae. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat Ban Liang, tetapi Siaw Pet bertiga Oeyeng dan KH Okong entah kemana. Pengah berlari-lari itu, seorang terdengar napasnya memburu, lekas juga dia ketinggalan di belakang. Dia mengenakan baju abu-abu. Di bawah terangnya bintang Suk Hong memperpesat larinya mengejar orang itu, selekasnya ia sudah menyandak. Ia menghajar dengan tongkatnya kepada punggung lawan pendekta. Ia di depan itu menjerit, dia roboh, mulutnya memuntahkan darah. Tapi, belum lagi tubuhnya jatuh ke tanah, Suie sudah menyandak dan menjambret. Dengan sebat Suie menggeledah tubuh orang itu, ia tidak memperoleh apa-apa. Ia memegang mencari kitab rahasianya. Karena ini ia melempar tubuh orang itu ke tepi jalan, membiarkannya roboh terguling, ia sendiri segera lari terus ke depan, akan menyusul kakak seperguruannya. Su Hong Tai Su mengejar dan menghajar musuh, setelah musuh sudah roboh atau terguling, ia meninggalkannya, ia membiarkannya kawan-kawannya yang mengurus. Inilah siasat untuk menang tempo, supaya ia bisa menghajar semua musuh yang lari kabur itu. Kalau ia sendiri turut mengurus kurbannya, musuh-musuh lainnya nanti keburu lolos. Demikianlah barusan, Suie yang mengurus kurban kakak seperguruannya itu. Sementara itu Siow Pek, yang mencampurkan diri di antara rombongan itu, sempat memperhatikan kawan-kawannya begitulah, dengan saluran suara Toan Jitbit yang memesan Oie Eng dan Kha Okong senantiasa mendampinginya, agar mereka tidak terpencar satu dengan lain di sebelah depan, kembali Su Hong Tai Su menghajar musuh yang tercandak olehnya, setelah musuh itu roboh, ia meninggalkan pergi. Tiba-tiba syorang jangkung kurus berseru lekas dan larinya dipercepat. Su Kha melihat dan mendengar, ia pula melihat tempat di sebelah depan mereka. Itulah sebuah rimba yang lebat. Justru itu pun terdengar teriakan bengis, dari Su Hong Tai Su, jikalau kamu tidak berhenti lari, jangan kamu sesalkan loolap menyusul bentakan Su Hong itu, mendadak terdengar suara berisik dari dalam rimba dari mana muncul kira-kira 10 orang yang berkerudung hitam pada kepala dan mukanya. Su Hong Tai Su gusar dan bingung. Ia segera berseru, Su T'e sekalian, lekas hajar semua musuh yang kabur itu dan ia pun berlompat seraya menggunakan tongkatnya. Seorang berkerudung hitam menjerit keras dan tubuhnya roboh, jeritannya tertahan karena kepalanya pecah dan polonya berantakan. Dia seperti It Seng Su Hong berseru. Sekalian Su T'e, geledah dia sulut berlompat maju, paling dahulu ia merobek kerudung orang, hingga ia mengenali, orang itu benar-benar It Seng murid Xiao Lim Si Ye dari huruf It seperti Itai dan It Cheng. Ketika ia menggeledah tubuh mayat, ia tidak mendapatkan apa-apa. Su Hong maju terus, bersama-sama Su Ye dan Su Beng ia sampai di pinggir rimba. Bertiga mereka itu melakukan penyerangan Siau Pek mendengar suara hebat dari anginnya peribagi tongkat, ia terus berlaku waspada. Kalau perlu, ia menangkis buat memelah diri. Tiba-tiba, lekas lari aku yang akan menghadang lawan itulah teriakan satu orang, yang lompat keluar dari dalam rimba. Xiao Pek lompat ke sisi, hingga ia melihat orang itu, yang berkerudung, benar-benar menghalang di depan para pengejar. Hingga kedua belah pihak lalu bertempur di depan rimba itu di antara langit suram. Sempat Xiao Pek melihat penghadang itu. Dia bukannya seorang pendeta, karena dia tak mengenakan jubah suci. Ia tidak mau menonton, ia meninggalkannya pergi. Dengan lekas mereka melintasi rumba, hingga mereka menjadi berada di jalanan terbuka. Pengah mereka berlari-lari, orang tadi, yang bertubuh jangkung kurus, tampak lari menyusul, terus dia lari ke arah selatan. Berlari-lari tak ada setengah jam, tibalah mereka di jalan bercagak tiga di situ dari tepi jalan mendadak orang melompat keluar dari semak kerumput tebal. Dia berkerudung hitam. Dia berseru, ke kiri mendengar suara orang itu, si jangkung kurus mengajak kawan-kawannya lari ke arah kiri yang ditunjukkan itu. Selagi Siao Pek lewat di sisi orang yang baru muncul itu, yang menunjuk jalan, ia menoleh maka ia melihat bahwa di dalam semak kerumput itu ada sinar banyak golok jadi di situ ada bersembunyi banyak orang. Suketai Su dan Ban Liang juga dapat mendengar dan melihat seperti Siao Pek, keduanya kagum untuk persiapan Seng Kiong Sin Kun Si Raja Sakti, Sin Kun Pandai Bekerja dan banyak juga orang-orangnya. Ketika itu terang pihak yang lari kabur ini sudah letih sekali, sebagaimana nafas mereka terdengar memburu. Karena ini si jangkung kurus kemudian memperlahan larinya. Sedikit di sebelah depan, kembali satu bayangan orang terlihat lompat muncul dari tempat sembunyi di sisi jalan itu. Dia ini tidak cuma berkerudung hitam, juga pakaiannya hitam mulus. Berdiri di tepi jalan, dia tampak bagaikan hantu. Dengan tangan kirinya menunjuk jalan kecil di sisinya, dia berkata seram, lari ke arah barat. Di sana ada lentera pertanda semua orang menurut, semua lari ke jalan kecil itu. Itulah jalan yang membawa orang ke sebuah tanah pekuburan orang menjadi bingung. Tapi segera juga mereka melihat api lentera di kanan mereka, maka kesanalah orang lari menuju. Si jangkung kurus tetap lari paling depan api lentera itu berlari-lari di sebelah depan jaraknya 20 tombak lebih orang tak dapat lari mendekatinya. Kemudian api tampak mendaki. Tanpa terasa, tibalah orang di kaki sebuah bukit kecil. Tetap orang lari mengkuti maka mereka pun mendaki bukit itu. Di lain saat, sirnalah api lentera itu. Ketika itu, orang bagaikan telah habis tenaga. Semua berhenti berlari, semua napasnya turun dan naik tak hentinya, perlahan-lahan. Seorang pendeta yang berjubah abu-abu telah menyingkirkan tutup kepalanya. Ia menyusuti peluhnya yang membasai mukanya. Sukai dan Coh Siao Pek terperanjat selekasnya mereka melihat wajah orang. Mereka mengenali. Pendeta itu ialah Jicheng, sutei dari Etchai si ketua Siao Lim Sie yang buronan itu. Hanya sebentar, Etcheng sudah mengenakan pula kerudungnya. Sukai segera melihat ke sekitarnya, ia mencari Etchai Taisu ia menerka ketua itu berada di dalam rombongan mereka. Tempat di mana mereka itu berhenti bukannya di puncak bukit, hanya tanah datar di sampingnya, jadinya di tengah tanjakan. Di antara pohon cemara dan pek, tampak sebuah kuil yang pintu halamannya terpentang. Di kiri dan di kanan pintu berdiri masing-masing seorang yang berpakaian hitam, kepalanya terbungkus kerudung hitam juga, punggungnya membekal pedang panjang. Si Jangkung kurus mengawasi ke arah kedua orang itu, di dalam hati dia berkata, di antara kelima tong dari Seng Kiong, cuma orang-orang C.L. Leong Tong Chu yang mengenakan pakaian hitam, yang membekal pedang panjang di punggungnya, maka itu mustahilkah C.L. Leong Tong Chu yang menanti di sini memapak kami karena memikir begini. Ia lalu berkata pada rombongannya, suaranya perlahan, yang mulia C.L. Leong Tong Chu berada di sini, kalian harus berhati-hati, supaya kalian jangan berlaku kurang hormat. Habis berkata itu, dia mengulapkan tangan kemudian dia mendahului bertindak maju. Suket Tai Su dan Siao Pek Kecele mendengar keterangan halnya C.L. Leong Tong Chu, atau kepala dari ruangan, Pong, Naga Hijau, C.L. Leong Tong Chu jadi di situ tak ada Seng Kiong Sin Kun sendiri. Suasana di kuil itu sunyi tetapi nampaknya tak terhindari ancaman bencana, selagi cahaya bintang-bintang di langit suram, angin gunung bersilir-silir, membuat dahan dan daun-daun pohon cemara dan pek memperdengarkan suaranya. Tiba di pintu halaman, semua orang memandang ke dalam, sampai di muka pendopo, tampak tergelar jalan batu yang terhampar rapih. Di tepi jalan itu terdapat berbaris kira-kira 5 atau 60 orang berpakaian serta berkerudung hitam, semua berdiri diam tetapi dengan waspada. Si jangkung kurus beramai maju terus sampai di depan tangga. Di sini dia berhenti di depan tangga pertama di mana terlihat 4 anak perempuan dengan bercelah hitam sebagai hitam juga bajunya. Dua yang di tengah bertangan kosong, yang di kiri dan kanan membawa masing-masing sebuah nampan dengan isinya ialah sebuah dikan serta dua buah cangkirnya. Mulanya si jangkung kurus melengah sedetik, lalu dia menjurah kerah to atian, pendopo besar itu, seraya berkata Uh Bun Cheng, pengiring pribadi Sien Kun, mohon menghadap C.L. Yong Tong Chu ah, kiranya dia Uh Bun Cheng, kata Siao Pek, di dalam hati. Ia kecewa. Salah seorang nona itu berkata Tong Chu memerintahkan supaya semua orang disuguhkan masing-masing secawan air teh, habis minum baru semua boleh datang menghadap hati Uh Bun Cheng tidak tenang. Nona, katanya tertahan nona itu tertawa tawar, terus dia berkata seram, benarkah kau Uh Bun Cheng, pengiring pribadi dari Sien Kun si jangkung kurus melengah. Memangnya aku yang rendah mempunyai berapa batok kepala, maka juga aku berani memalsukan diri sebagai pengiring pribadi Sien Kun, katanya setelah dia sadar. Kembali si nona serbah hitam itu tertawa dingin katanya beranikah kau bertanggung jawab bahwa di antara orang-orang rombonganmu ini tak ada metu-metu musuh di dalamnya Uh Bun Cheng tunduk. Aku yang rendah tak berani bertanggung jawab, sahutnya. Lagi-lagi si nona tertawa dingin kalau kau benar pengiring pribadi Sien Kun, kaulah si emas tulen yang tak takut api. Mustahilkah kau takut tongcu kami memfitnah padamu tak berani hambamu menerka demikian, sahut tuh Bun Cheng ragu-ragu. Dari dalam rombongan tiba-tiba maju seorang berkerudung hitam yang mengenakan jubah hitam panjang, sambil menjura dia berkata, aku yang rendah suka menerima hadiah dari C.L.Long tongcu jardas dan gagah, itulah baru orangnya Sien Kun berkata si nona baju hitam. Dan ia mengangsurkan secawan teh. Cawan itu tidak besar, isinya juga cuma separuh dan masih hangat. Orang itu menyambut dengan kedua tangannya, terus dia menghirup kering isinya, setelah mana, cawan itu dia mengangsurkannya kembali. Si nona menyambut cawan kosong itu, terus ia bertindak minggir, membuka jalan orang itu memberi hormat, dia bertindak maju, memasuki pendopo hingga dia tak tampak lagi. Menyaksikan contoh orang itu, Uh Bun Ceng bertindak maju. Ia meluncurkan kedua tangannya, menyambut cawan teh, untuk minum isinya, sesudah mana ia pun bertindak maju. Habis Uh Bun Ceng, seorang pula maju dan minum teh, terus ia berjalan masuk. Setelah itu yang lainnya lalu meniru, semua memasuki toatian. Jumlah rombongan ini kira-kira 30 orang, di antaranya 10 lebih murid-murid Siau Lim Sia yang turut Cetai Brontak mendurhaka terhadap partainya. Mereka semua menjadi orang-orang kepercayaan ketua yang murtad itu. Mereka termasuk orang-orang Seng Kiong Sin Kun tetapi tidak sekara langsung. Belasan orang lainnya terdiri murid-murid atau anggota lain-lain partai, mereka sama seperti Owe Bwe dan kawan-kawannya. Mereka termasuk orang Seng Kiong Sin Kun sendiri, sekalipun ketua kelima tong belum pernah mereka lihat Tuh Bun Ceng memang pengikut pribadi dari Seng Kiong Sin Kun, tetapi istana nabi banyak aturan yang tersendiri, anggota atau anggota-anggota dari satu tong sukar berhubungan dengan anggota atau anggota tong lainnya. Maka itu, ia tidak kenal-tidak dikenal oleh orang-orang C.L. Yong Tong Chu ini. Karena itu, terhadap mereka dikenakan kemestian minum teh itu. Tadi, orang yang pertama meminum teh, dia memang orang C.L. Yong Tong orangnya C.L. Yong Tong Chu sendiri. Bahwa air teh itu tercampurkan semacam obat itulah tak disangsikan pula, hanya ketika obat itu rupanya tak ada racunnya walaupun demikian, teh itu menyulitkan rombongan S.Y.O.P. atau S.U.K.E.I.T.I.S.U. Buat orang Seng Kun, minum racun tak ada artinya, tidak demikian bagi S.Y.O.P. beramai. Mereka matumata, mereka mengandung suatu maksud, kalau mereka keracunan, itu berarti kegagalan 30 orang itu terpecah dalam dua rombongan, mereka maju minum dengan gerak-gerik perlahan. Diam-diam S.Y.O.P. bicara dengan saluran toan imjib bit kepada S.U.K.E.I.T.I.S.U., air teh itu mesti tercampurkan racun-racun kalau bukan racun keras, sedikitnya obat yang dapat melenyapkan kesadaran diri, meskipun isinya cuma setengah cawan, itulah berbahaya untuk kita. Bagaimana kalau kita tidak sadar atau kehilangan tenaga kita? S.U.K.E.S.U.K.E. menjawab, bagaimana kalau kita tidak minum itu? Pasti rahasia kita terbuka. Bukankah sia-sia belaka usaha kita yang baru separuh ini apakah T.I.S.U. membawa obat pemunah racun tanya S.U.P.E.S.U.P.E.S.U.K.E.S.U. Minum cuh setelah dapat masuk, kita kumpulkan air teh itu di satu tempat, perlahan-lahan kita berdaya untuk memusnahkannya, sia-sia belak berpikir keras dia mahir tenaga dalamnya, dia tidak usah khawatir. Aku dan Ban Liang juga mungkin dapat bertahan bagaimana dengan O.I.Y.N.G. dan K.H. Okong Ketua ini menjadi bingung sekali. Giliran mereka akan lekas tiba. Seorang tua yang bertubuh kurus dan kecil sudah menyambut teh, habis dia minum, dia bertindak masuk. Untuk minum teh, dia mesti menyingkap sedikit kerudungnya seperti semua orang lainnya dan memberi hormat, baru dia bertindak masuk. Tiba-tiba, saudara, jalanlah baik demikian terdengar si nona serbah hitam itu, yang suaranya dalam, berbareng dengan mana sebelah tangannya dilayangkan. Buk begitu terdengar satu suara nyaring, suara tangan halus itu menghajar punggung si tua kurus dan kecil itu, sehingga hampir dia jatuh berlutut. Apakah yang sudah terjadi orang tua itu bercuriga, dia ragu-ragu. Dia minum air teh tetapi tidak segera ditelan. Terang dia memikir untuk memuntahkannya di lain kesempatan tapi sinona bermata jeli, ia melihat, maka lalu menghajar serangan itu tidak hebat tapi secara mendadak sekali. Si tua kaget, hampir dia berseru tanpa terasa, air tehnya itu kena tertelan dia malu, dia ngeloyor cepat. Melihat kejadian itu, orang tersenyum, tapi siau pek, pemuda ini menahan nafas. Di luar dugaannya, nona itu bermata liahai. Ban liang berada di belakang seng Beng Cu, tiba-tiba ia berbisik, cepat totok jalan darahnya orang di depan Beng Cu itu siau pek, heran hingga dah melengak, tapi ia bermata jeli, maka ia melihat, tangan orang di depannya itu mergo saku. Tanpa bersangsi bahkan dengan sebat, ia menotok orang itu. Perbuatannya ini tak ada yang lihat sebab perhatian orang banyak lagi dicurahkan kepada si tua kurus dan kecil tadi. Karena kena tertotok, orang itu jari berdiri diam tanpa berkutik. Lekas ambil barang dalam sakunya itu ban liang bisiki pula siau pek. Beng Cu itu tertawa dalam hati mengingat kecerdikan si jago tua. Ia lantas bertindak maju, dengan disengaja, ia kena bentur tubuh orang yang ia totok itu, berbareng dengan mana tangannya bekerja, merogo saku orang, buat mengambil isinya ialah sebuah peles batu hijau, yang diateruskan kepada ban liang. Jago tua itu dengan cepat memeriksa isi peles, ialah enam butir pil. Sebutir pil ia perhatikan. Pil itu berwarna merah, ada gubahnya, ada baunya sedikit. Tiba-tiba ia menjadi girang katanya di dalam hati, inilah hobat pemunah racun hue e kutan dari partai Tiam Chongpei. Baiklah aku coba, terus ia menelan sebutir, sedang dua lainnya, ia angsurkan kepada Oeyeng dan Khao Kong. Dua saudara ini memang sedang bingung memikirkan teh itu, yang mencurigakan hati mereka, seterimanya pil, segera mereka menelannya. Xiao Pec juga bingung. Itu waktu, lagi lima orang, akan tibalah gilirannya. Maka ia pun girang ketika ban liang memberikan ia dua butir pil. Tanpa bersangsi, ia telah yang sebutir, sedangkan sebutir lainnya, setelah ia memberi isyarat, ia sentilkan kepada Su Kei Tai Su. Pendeta ini mengenali pil itu selekasnya ia melihat macamnya, ia pun dengan tidak ragu-ragu lagi segera menelannya Tiam Chongpei adalah partai yang berkedudukan di wilayah selatan, barat daya. Di wilayah itu banyak terdapat binatang berbisa, maka partai itu membuat pilnya itu hue e kutohan pil, tulang api guna menolong diri dari ancaman racun atau bisa binatang itu, bahkan pil itu tersohor ke mujarabannya, maka taklah heran Su Kei Tai Su, pendeta dari Siau Lim Sia itu, mengenalnya dengan baik. Segera juga di depan Su Kei Tai Su tinggal dua orang dan di depan Coh Siau Pek tiga orang. Karena jumlah itu, yang tinggal sedikit, si Nona berseragam hitam lantas mendapat lihat ada salah seorang yang berdiri dalam saja. Dia segera memberitahukan hal itu kepada kawannya, si Nona berseragam hitam lainnya. Sebentar kita mengurusnya, berkata kawan yang diberitahukan itu, yang tertawa-tawar. Lantas tiba giliran Su Kei Tai Su. Dia disodorkan cangkir teh, dia menyambuti, dia meminumnya tanpa bersangsi sedikit juga. Toa Tian makin gelap sampai sukar melihat lima jeriji tangan tiba-tiba Su Kei melengap. Ia mendengar suara nyaring si Nona, jalan ke kiri tanpa bersuara ia jalan ke kiri. Tiba-tiba pula. Berhenti demikian suara si Nona tadi. Ia berhenti pula. Di dalam gelap petang itu, samar-samar ia melihat sebuah meja panjang di atas Toa Tian seseorang duduk di belakang meja itu. Di sebelah kiri orang itu berdiri pula enam orang lainnya. Kecuali orang yang duduk di belakang meja itu, semua yang lainnya membekal pedang di punggungnya masing-masing. Rombongan Su Kei Tai Su terpecah dua, terpisah sejarak setombak. Di ujung kiri meja, seorang yang berdiri yang bertubuh kecil, mirip seorang wanita yang menyamar sebagai seorang laki-laki, memerintah, berjalan ke kanan Su Kei Tai Su, yang melihat seorang muncul di mulut Toa Tian, dia tampak seperti bayangan. Atas perintah itu, dia berjalan ke kanan wanita itu berdiri di sebelah dalam, dia dapat melihat keluar karena bantuan cahaya bintang yang suram orang dari luar, sebaliknya sukar melihat padanya. Dia yang menyuruh orang-orang yang masuk itu, berdiri menjadi dua baris. Su Kei Tai Su yang mahir tenaga dalamnya, dapat melihat cukup jelas orang membagi dua barisan dari rombongan itu, karena para pendeta dipisahkan dari orang bukan pendeta. Sementara itu diam-diam ia menyalurkan pernapasannya. Ia merasa lega, pernapasannya itu tidak ada rintangannya. Jadi air teh tadi tidak mengganggunya. Siau Pak muncul masuk dia pun dipisahkan. Muncul pula Ban Liang, OEYeng dan KH Okong di lain saat, telah masuk semua 30 orang lebih itu, semua berkumpul di dalam Toa Tian, pendopo besar itu. Menyusul itu, terdengar tindakan kaki yang ramai. Kiranya orang-orang berseragam hitam yang bersenjatakan pedang dari luar tadi pada masuk ke dalam ruang, mengatur diri di empat penjuru, menutup semua jalan keluar pendopo.